Shalom Assalamualaikum Perkenalkan kami dari kelompok 2 bis yang beranggotakan Elia Rahmatika, Silvianusa Akbar, Ika Tamara Putri, dan Cornelia Anglostari Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Interpolasi Polinom Newton Gregory Muntur Apa itu Polinom Newton Gregory? Selanjutnya saya serahkan kepada Ika Tamara Putri Nah, yang pertama disini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Polinom Newton Gregory Polinom Newton Gregory merupakan kasus khusus dari Polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama Disini ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan tabel selisih mundur Oleh karena itu, Polinom Newton Gregory itu ada dua macam Yaitu Polinom Newton Gregory maju, forward difference Polinom Newton Gregory, backward difference Nah, untuk selanjutnya disini ada tabel Untuk tabelnya ini, untuk kolom ini ada min 3, min 2, min 1, sama 0 Dan bisa kita lihat juga tabel X ini ada X min 3, X min 2, X min 1, X 0 Untuk kolom FX ada F min 3, F min 2, F min 1, F 0 Dan untuk nabla F ada nabla F min 2, nabla F min 1, nabla F 0 Dan untuk kolom nabla kwadrat F ada nabla kwadrat F min 1, nabla kwadrat F 0 Dan untuk kolom nabla kwadrat F ada nabla kwadrat F 0 Untuk keterangannya itu bisa dilihat disini ada F 0 sama dengan F X 0 F min 1 sama dengan F X min 1 Untuk nabla F 0 sama dengan F 0 kurang F min 1 Untuk nabla F min 1 sama dengan F min 1 kurang F min 2 Untuk nabla kwadrat F 0 sama dengan nabla F 0 kurang nabla F min 1 Dan untuk nabla K plus 1 FI yaitu sama dengan nabla K FI kurang nabla K FI min 1 Nah selanjutnya ada perumusan rumus polinom Newton Gregory Mundur Teman-teman bisa lihat disini rumusnya Dalam rumus ini sehingga didapatlah bentuk umum yaitu F X 0, X min 1, X min 2 dan seterusnya X N sama dengan nabla pangkat N X 0 per N faktorial H pangkat N Sama dengan nabla pangkat N F 0 per N faktorial H pangkat N Dimana untuk n itu sama dengan 0,1,2 dan seterusnya Nah untuk rumus PN X nya yaitu ada F X 0 ditambah X dikurang X 0 dikali fungsi terbagi X 0, X min 1 Ditambah X dikurang X 0 dikali X 0 dikurang X min 1 Dikali fungsi terbagi X 0, X min 1, X min 2 Sampai X dikurang X 0 dikali X 0 dikurang X min 1 Sampai X dikurang X min N ditambah 1 Dikali fungsi terbagi X min N, X min N ditambah 1 Sampai dengan X min 1, X 0 sehingga bisa teman-teman lihat didapat disini untuk persamaan relasi rekursusnya sebagai berikut ini yaitu ada Pnx sama dengan P ke n-1x ditambah sampai dengan x dikurang x0 dikali x0 dikurang x-1 sampai dengan x kurang x-n ditambah 1 ada selisih terbagi dengan berderajar n f0 per n! dikali selisih atau h pangka n sehingga karena kita tahu interpolasi Newton jori-jori ini memiliki titik-titik yang sama maka bisa teman-teman lihat disini ada dapat dinyatakan sebagai x-i sama dengan x0 ditambah i dikali h dimana untuk i sama dengan 0, min 1, sampai min n kenapa disini min? karena seperti yang sudah dibahas bahwa karena kita memiliki selisih mundur maka disini min min 1, min 2 nah nilai x diinterpolisikan sehingga didapat sebagai berikut ini yaitu x sama dengan x0 dikurang sh dimana s ini merupakan bilangan real elemen bilangan real dimana persamaan interpolasi Newton jori-jori backward difference sebagai berikut ini yaitu ada pnx sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 selisih mundur f0 per 1! dikali h ditambah x dikurang x0 dikali x0 dikurang x-1 dikali selisih terbagi berderaja 2 f0 per 2! h pangkat 2 ditambah sampai dengan x dikurang x0 dikali x0 dikurang x-1 sampai x dikurang x ke min n ditambah 1 dikali x dikali oh maaf dikali selisih mundur berderajaan n f0 per n faktorial dikali h pangkat n sehingga bisa didapatkan hasil sebagai berikut ini yaitu p x sama dengan f0 ditambah s per 1! dikali selisih mundur f0 ditambah s dikali s tambah 1 per 2! selisih mundur berderajaan 2 f0 ditambah sampai dengan s dikali s tambah 1 sampai s ditambah n dikurang 1 per n faktorial dikali selisih mundur berderajaan n f0 baiklah mungkin semoga teman-teman dapat dipahami untuk menambah pemahaman teman-teman berikut ini merupakan contoh soal untuk untuk teman-teman bisa memudah memahami akal ini baik disini akan diberikan contoh soal diberikan perkiraan data berikut menggunakan polinomial interpolasi perbedaan mundur Newton Gregory dengan I 0 1 2 3 4 5 X I 0 1 2 3 4 5 dan F I 1 2 4 8 16 dan 32 berikut penyelesaiannya disini X N sama dengan 5 X sama dengan 4 12 dan H sama dengan 1 maka S sama dengan X min X NH sama dengan 4,12 min 51 maka didapat hasil min 0,88 sehingga polinomial beda mundur Newton dinyatakan dalam P5S sama dengan F5 plus S nabla F5 plus S dalam kurung S plus 1 per 2 faktorial nabla pangkat 2 F5 plus S dalam kurung S plus 1 dalam kurung S plus 2 per 3 faktorial nabla pangkat 3 F5 plus S dalam kurung S plus 1 S plus 2 dan dalam kurung S plus 3 per 4 faktorial nabla pangkat 4 F5 plus S dalam kurung S plus 1 dalam kurung S plus 2 dalam kurung S plus 3 dalam kurung S plus 4 per 5 faktorial nabla pangkat 5 F5 Maka dibuatlah tabel selisih mundur dahulu Bisa dilihat tabel selisih mundurnya sebagai berikut Maka kita masukkan nilai yang tadi ke dalam rumus Sehingga didapat hasil 17,39135 Sekarang untuk perbandingan dengan solusi sebelumnya Yaitu yang diperoleh dengan pendekatan forward newton divide difference Kita dapat melihat solusi di atas secara bertahap Mirip dengan yang diberikan sebelumnya Yang akan dijelaskan oleh teman saya Elia Disini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya P1 min 0,88 sama dengan F5 ditambah S6 F5 Sama dengan 32 ditambah min 0,88 x 16 sama dengan 17,92 P2 nya lagi P2 min 0,88 sama dengan P1 Min 0,88 ditambah min 0,88 x min 0,88 x min 0,88 x 1 Per 2 faktorial dikali 8 Sama dengan 17,92 dikurang 0,4224 sama dengan 17,4976 Kemudian P3 nya P3-0,88 Sama dengan P2 Kali min 0,88 Ditambah min 0,88 Dikali min 0,88 Tambah 1 Kali min 0,88 Tambah 2 Per 3 faktorial Sama dengan 17,4976 Dikurang 0,07885 Sama dengan 17,41875 Kemudian P4 Dengan rumus yang sama Diperoleh P4 Sama dengan 17,39785 Kemudian P5-nya Dengan rumus yang sama P5-0,88 Sama dengan 17,39785 Dikurang Min 0,88 Dikali min 0,88 Tambah 1 Dikali min 0,88 Tambah 2 Kali min 0,88 Tambah 3 Dikali min 0,88 Tambah 4 Sama dengan 17,39135 Nah Dari 13,2 dan 10A Diperoleh bahwa Penggunaan pendekatan selisi mundur Pasti menguntungkan Karena Dalam jumlah langkah yang persis sama Kita relatif lebih dekat Dengan solusi perkiraan Nah, disini kita akan membahas tentang Penggunaan interpolasi Newton jirjori Big word different Atau selisi mundur Disini kita ada Contoh soal Seperti yang kita telah kerjakan manual tadi Pertama disini ada clear Untuk menghapus yang ada di konsol nanti Serta disini ada x Yaitu 0 1,2,3,4,5 Y ini merupakan Nilai fx Dimana ada 1,2,4,8,16,32 Kemudian Yang akan kita cari yaitu 4,12 Serta n ini Menunjukkan banyak nilai x Yaitu ada 6 Nah, kemudian Masuk pada Penentuan table Disini Untuk membuat table nya Kita ada Ada B Belum kurung titik 2,1 Sementara dengan Y Diambil dari Nilai fx nya ini Yang akan ditentukan Jadi table selisi mundur Didapatlah Perumusan seperti ini Agar teman-teman Lebih paham Teman-teman bisa lihat Perumusan sebelumnya Yang materi yang sudah dijelaskan Cocokkan ke dalam Pemograman ini Supaya teman-teman bisa lebih paham Kemudian untuk Perintah menentukan nilai fx nya Disini kita ada Nilai yang akan dicari Untuk 4,12 Dan disini ada Selisihnya Antara titik itu ada 1 Dan banyaknya x ada 6 Maka untuk u nya itu ada X yang akan dicari Dikurang xn Per H Maka Disini Bisa teman-teman lihat Ini merupakan Pointah untuk mencari nilai fx Nah, misalkan disini Kita akan menampilkan Table selisi mundur Dari Tata yang kita dapatkan ini P Kemudian enter Nah, ini merupakan table Ada selisi mundur Yang kita dapatkan dari perintah Yang kita masukkan tadi Kemudian kita akan Nampilkan nilai dari px Yang akan kita cari Yaitu untuk 4,12 Nah, disini kita langsung ketik saja Y Kemudian enter Nah, bisa teman-teman lihat Hasil dari Perintah yang telah kita masukkan tadi Serta nilai-nilai Yang sudah kita masukkan pada Perintah Untuk penguraman pada skifat tadi Disini kita dapatkan hasil 17,391338 Sesuai Dengan hasil Penerjaan manual Sudah kita kerjakan tadi Sekian Selamat menikmati Sekian dari kelompok kami Kami mohon maaf Atas banyak kekurangan dari kelompok kami Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih Shalom Wassalamualaikum